Intro Assalamualaikum semangat pagi Indonesia Pada pagi hari ini yang cerah Kebetulan hari ini harjubat Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan tidak ada kurang satu apapun Dan Bapak Ibu diberikan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas pada pagi hari ini Pagi hari ini Bapak Ibu saya akan sharing Tentang bagaimana Bagaimana Anda menjadi kaya Jadi kalau ngomongin uang kaya Berarti kita harus Bukan berusaha Kita harus mendengarkan materi ini Dari awal sampai akhir Sampai tuntas Bapak Ibu sekalian sebelum kita mulai materinya Jangan lupa Bapak Ibu yang belum share, like, and comment Dimulai dari subscribe dulu Subscribe kemudian bunyikan loncengnya Supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi dari HDR TV Supaya nanti Bapak Ibu ketika ada materi Pemateri-pemateri kami akan muncul Bapak Ibu mendapatkan informasi dari HDR TV Kemudian share, like, and comment Ya Bapak Ibu sekalian Karena kita mau bicara tentang Bagaimana sih menjadi kaya Jadi Kami akan memberikan Pengalaman Kemudian memberikan Masukan-masukan Bapak Ibu sekalian Supaya Bagi mereka yang masih Sia muda Kemudian Kesempatan Untuk berhasil Masih panjang Tapi berharap Bapak Ibu bisa Mendengarkan Kemudian Kita sama-sama mengaplikasikan Cara Bagaimana menjadi orang kaya Ya Bapak Ibu sekalian Oh Materi yang kita bahas ini Sebenarnya santai-santai saja Supaya Bapak Ibu tidak tegang Tapi materi yang kita bahas ini Cukup tegang Karena Untuk menjadi orang kaya Tidak mudah Butuh Waktu dan proses Yang cukup panjang Dan Pemberanian Dan kemauan Komitmen Dan Masih banyak lainnya Yang Persahatan-persahatan itu Bapak Ibu harus penuhi Jika Bapak Ibu Mau menjadi kaya Ada lima karakter Yang Bapak Ibu Miliki Supaya Anda Supaya Bapak Ibu Menjadi kaya Apa saja Lima karakter tersebut Yang pertama adalah Karakter yang pertama adalah Ini dicatat dengan baik-baik Bapak Ibu Yang pertama adalah Bapak Ibu memiliki visioner Jadi seorang pemimpin yang memiliki visioner ini Berarti dia melihat Masa depan lebih dari 10 tahun Dari sekarang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun Jadi dia memiliki pandangan ke depan Sampai jauh Memiliki visi ke depan Nah mereka-mereka yang memiliki visi orang ini adalah Orang-orang yang Sudah mempersiapkan secara dini Tentang bagaimana kehidupan mereka Setahun yang akan datang Dua tahun yang akan datang Dua tahun yang akan datang Dua tahun yang akan datang Bahkan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang Cerita tentang visioner Bapak Ibu Kami dulu Ketika sekolah di SMA Kami juga sama memiliki visi Waktu itu visinya sederhana sekali Bagaimana saya memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik Itu yang pertama Yang kedua Visinya adalah bagaimana Dari orang yang tidak punya Miskin dan tidak punya apa-apa Itu dihargai orang lain Kemudian yang ketiga Dulu Waktu kita lagi di SMA Kita berpandangan Bagaimana caranya Supaya bisa melanjutkan pendidikan S1 Tapi Dengan modal sendiri Kemudian yang ketiga Misinya yang empat Kita memandang Apa sih karir atau skill Apa yang nanti kedepannya Sangat Buna fit Eksklusif Dan banyak orang Menghargai Dulu waktu-waktu SMA Saya juga Sudah punya pandangan seperti itu Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian Dari visi Waktu Kami kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 SMA Itu Kami lakukan Pertahap Jadi Visi pertama adalah Bagaimana memiliki kemampuan Karena kemampuan ini Dalam hal ini skill Keterampilan Itu sangat dibutuhkan Visi nya adalah Bagaimana Supaya bisa Berkendara Memiliki kendaraan Waktu itu Pengen sekali Saya Saya Memiliki kemampuan Untuk bisa membawa Mobil Itu visi nya Sedangkan sekali Waktu SMA Itu Usaha luar biasa Kemauannya Dan Alhamdulillah Setelah Lulus SMA Satu tahun kemudian Saya bisa Bawa mobil Sedangkan sekali Bapak Ibu Karena ketika Sudah bisa Bawa mobil Berarti Kita sudah Seolah-olah Sudah punya Kendaraan sendiri Itu yang kedua Yang ketiga adalah Saya pengen Memiliki Keterampilan Yaitu Di bidang Komputer Visi Kenapa Ingin memiliki Kampuan seperti itu Karena Nanti Kedepannya Dengan Mempelajari Ilmu Komputer Maka Peluang pekerjaan Waktu itu Bapak Ibu Peluang pekerjaan Sangat lepas Oke Ternyata Benar Sekarang Bapak Ibu Pekerjaan Sangat mudah Dicari Karena Kita punya Keterampilan Di bidang Komputer Lama-kelamaan Akhirnya Kami Mengguluti Dunia lain Nah Ini Visi Jadi Bapak Ibu Saya Di SMA Waktu itu Sudah memiliki Visi itu Bagaimana Supaya Hidup kita Surveik Dan Tidak tergantungan Pada orang tua Pendidikan Berkelanjutan Supaya Tanpa Membani Biaya Orang tua Kita Pendidikan Menambah Pendidikan Alhamdulillah Saya bisa Menyelesaikan Pendidikan Asasnya Nah Ini Visi Bapak Ibu Nah Ketika Bapak Ibu Memiliki Visi Kedepan Berarti 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 Bapak Ibu Memiliki Pandangan Bapak Ibu Mau jadi Apa Di tahun 2 tahun 3 tahun 5 tahun 10 tahun 20 tahun Yang akan datang Itu menjadi Sebuah Patokan Bapak Ibu Supaya Bisa Melihat Kedepan Mau Menjadi Seperti Apa Nah Ketika Bapak Ibu Memiliki Fisi Kedepan Maka Apa Sih Yang harus Bapak Ibu Lakukan Nah Yang pertama Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Sudah memiliki Fisi Bapak Harus Memiliki Impian Yang kuat Nah Impian Yang kuat Itu Akan Mendorong Fisi Kita Menjadi Kenyataan Jadi Banyak Orang Yang Memiliki Fisi Besar Memiliki Pandangan Jauh Kedepan Tapi Tidak Memiliki Impian Biasanya Sih Bapak Ibu Ketika Mereka Memiliki Fisi Itu Berbarangan Dengan Mereka Memiliki Impian Impian Yang kuat Itu Adalah Sebuah Fondasi Kehidupan Buat Mereka Yang Memiliki Kemauan Yang Pengen Yang Besar Jadi Milikilah Impian Supaya Fisi Bapak Bisa Terwujud Yang Pertama Yang Kedua Bapak Miliki Master Plan Jadi Rencana Kerja Target Dari Satu Tahun Kedepan Dua Tahun Kedepan Dua Tahun Kedepan Empat Tahun Kedepan Itu Bapak Ibu Memiliki Target Apa Ketika Ketika Yang Bapak Terwujudkan Di Tahun Pertama Di Tahun Kedua Dan Ketiga Belum Selesai Tapi Bapak Ibu Harus Menambah Lagi Energi Cukup Cukup Besar Supaya Target Terwujud Yang Kedua Jadi Miliki Target Bapak Ibu Mau Jadi Apa Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Dengan Datang Jadi Yang Pertama Impian Yang Kedua Target Kemudian Yang Ketiga Apa Saja Yang Dibutuhkan Untuk Memujudkan Impian Nah Dalam Hal Ini Keterampilan Kemudian Manajemen Hubungan Komunikasi Dan Lain Ini Sangat Dibutuhkan Nah Bapak Ibu Sekalian Tiga Hal Ini Penting Sekali Untuk Supaya Bapak Ibu Memiliki Visi Kedepan Mau Jadi Apa Jadi Milikilah Tujuan Hidup Yang Bumas Tidak Tiga Hal Impian Kemudian Master Plan Kemudian Yang Ketiga Adalah Yang Ketiga Adalah Apa Apa Saja Yang Dibutuhkan Untuk Mengujudkan Persibat Nah Berikutnya Bapak Ibu Bagaimana Bapak Ibu Bisa Jadikannya Yang Berikutnya Adalah Bapak Ibu Harus Mengupgrade Diri Bapak Ibu Dengan Selalu Belajar Jadi Bapak Ibu Sekalian Mereka Yang Memiliki Apa Namanya Memiliki Kemauan Kemauan Dan Sifat Untuk Mau Belajar Itu Artinya Mereka Memiliki Kemauan Untuk Selalu Mengagred Diri Jadi Mereka Yang Selalu Belajar Mencari Informasi Yang Banyak Sebanyak Banyak Menambah Pengetahuan Sebanyak Banyak Itu Merupakan Salah Satu Ciri Khas Mereka Yang Memiliki Kemauan Dan Kemampuan Jadi Bapak Ibu Kemauan Yang Kuat Visi Kedepan Yang Kuat Itu Dibaringi Dengan Dibaringi Dibaringi Dengan Proses Ingin Mau Belajar Jadi Mereka Yang Mau Belajar Itu Memiliki Apa Namanya Memiliki Sikap Mau Menerima Dan Mau Dikritik Jadi Itu Merupakan Ciri khas Orang-orang Yang Selalu Mengabdik Jadi Dikritik Dan Mau Belajar Dikoreksi Mau Berubah Itu adalah Sifat Dasar Manusia Yang ingin Selalu Mengabdik Diri Jadi Bapak Ibu Harus Memberikan Mencari Ilmu Yang Terkait Dengan Apa 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 Saja Yang Bapak Ibu Inginkan Misalkan Saya Ingin Belajar Tentang Bagaimana Berbisnis Secara Online Bapak Ibu Harus Belajar Kemudian Cara Baga Cara Apa Yang Bisa Mendukung Supaya Bapak Ibu Bisa Berjualan Dengan Baik Belajar Secara Online Artinya Market Memasak Kami Secara Online Sebuah Pengetahuan Skill Yang Cukup Memadai Supaya Bapak Ibu Bisa Melakukan Aktifitas Bisnis Secara Online Nah Itu Salah Satu Contoh Nah Misalkan Bapak Ibu Ingin Memiliki Kemauan Berbahasa Jadi Bapak Ibu Ingin Memiliki Tiga Bahasa Pertama Misalkan Bahasa Arab Kemudian Bahasa Inggris Yang Ketiga Adalah Bahasa Cina Misalkan Nah Bapak Ibu Harus Mempelajari Kemudian Mencari Tahu Bagaimana Bapak Bapak Ibu Bisa Berkomunikasi Dengan Tiga Bahasa Sekaligus Dan itu Butuh Proses Dan Kemauan Keras Untuk Bisa Selain Bapak Ibu Belajar Jadi Upgrade Biri Itu Yang Kedua Yang Ketiga Bapak Ibu Menjadi Pelaku Pertama Yang Hebat Jadi Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu Belajar Jadi Setelah Bapak Ibu Belajar Dengan Pengetahuan Yang Bapak Ibu Miliki Bapak Harus Menjadi Pelaku Yang Luar Biasa Artinya Ketika Bapak Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Bapak Harus Melakukan Aktifitas Praktek Langsung Jadi Bapak Bapak Tidak 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 Mempraktekkan Apa Yang Sudah Bapak Ibu Dapat Dalam 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 Mencari Pengetahuan Jadi Kalau Misalkan Bapak Ingin Belajar Berbisnis Secara Online Maka Ketika Bapak Ibu Sudah Mengetahui Tentang Bagaimana Berbisnis Secara Online Ibu Langsung Praktek Jadi Segeralah Melakukan Hal-hal Yang Bapak Pelajari Kemudian Langsung Praktekkan Ini Sangat Luar biasa Penting Sekali Supaya Pengetahuan Bapak Ibu Selalu Bertambah Dan Pelaku Pertama Yang Hebat Yang Bapak Ibu Dapat Dari Proses Mengapis Diri Jadi Ketika Bapak Ibu Dapat Tentang Belajar Bisnis Secara Online Maka Setelah Dapat Langsung Lakukan Jadi Jangan Tunda Waktu Jangan Siasakan Waktu Langsung Praktek Jadi Pelaku Pertama Yang Yang Ketiga Yang Keempat Bapak Ibu Bapak Harus Mengambil Satu Keputusan Yang Luar biasa Dan Ketika Bapak Ibu Mengambil Satu Keputusan Itu Jangan Ranggu Jadi Setiap Sesuatu Segera Ambil Keputusan Jangan Ranggu Apapun Yang Bapak Ibu Pikirkan Ketika Bapak Ibu Sudah Analisa Langsung Ambil Keputusan Apapun Jadi Misalkan Bapak Ibu Ingin Berbisnis Langsung Bapak Ambil Tindakan Untuk Memulai Untuk Berbisnis Jangan Menunda Waktu Bapak Karena Setiap Bapak Ibu Berfikir Ulang Maka Disitu Bapak Ibu Mengalami Keraguan Jadi Jangan Ragu Ambil Keputusan Kemudian Ambil Tindakan Itu Yang Keempat Yang Kelima Yang Terakhir Bapak Ibu Bagaimana Bapak Menjadi Seorang Kaya Adalah Tidak Banyak Membuang Waktu Secara Sia-sia Jadi Bapak Ibu Sekalian Supaya Bapak Ibu Memiliki Pandangan Jauh Kedepan Bapak Ibu Harus Menggunakan Secara Efektif Waktu-waktu Yang Bapak Ibu Memiliki Jadi Nonton TV Kemudian Jalan-jalan Itu Waktu-waktu Yang Bapak Ibu Habiskan Saat kami Bapak Ibu Jangan Banyak Waktu Yang Bapak Ibu Buang Misias Hanya Untuk Tiga-tiga-tiga Yang Tidak Memiliki Manfaat Untuk Bapak Ibu Sekalian Jadi Bapak Ibu Sekalian Untuk Menjadi Orang Kaya Yang Saya Jelaskan Bapak Ibu Sekalian Itu Bapak Ibu Harus Memiliki Lima Karakter Supaya Bapak Ibu Memiliki Kemauan Memiliki Harapan Memiliki Parameter Ternyata Orang-orang Yang Ingin Menjadi Orang Kaya Adalah Mereka Mereka Yang Memiliki Kemauan Yang Tadi Saya Sebutkan Jadi Bapak Ibu Bisa Melakukan Apapun Untuk Bapak Ibu Menjadi Orang Mungkin Itu Saja Bapak Ibu Yang Bisa Sampaikan Mudah-mudahan Lima Karakter Bagaimana Bapak Ibu Menjadi Seorang Yang Kaya Itu Menjadi Satu Bahan Tentian Bapak Ibu Supaya Bapak Ibu Bisa Menjadi Langkah Ya Saya Cukup Assalamualaikum Warah Wabarak Sampai 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 Terima kasih telah menonton!